Sejumlah tokoh Jawa Barat menyesalkan peristiwa peledakan bom yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pemimpin Pondok Pesantren Daru Tauhid Bandung, A. Agim, merasa prihatin dengan peristiwa itu. Sementara Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, menyatakan aksi seperti itu tidak dibenarkan oleh hukum serta agama manapun. Peristiwa teror bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu Malam, yang menewaskan lima orang, disesalkan oleh sejumlah tokoh di Jawa Barat. Pemimpin Pondok Pesantren Daru Tauhid Bandung, A. Agim, menilai tindakan tersebut tidak ada kaitannya dengan agama Islam. A. Agim juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing untuk menyebarkan berita bohong terkait peristiwa tersebut yang justru bisa memperkeruh suasana. Sungguh sangat memperhatinkan di negeri kita yang mayoritas umat Islam di dunia terbesar. Ada kejadian ini, karena ini adalah perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Mudah-mudahan para korban yang polisi maupun masyarakat yang sedang menjaga bawai obor untuk Ramadan ini diwapatkan husnul patrimah. Sementara itu menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, tidak ada aturan manapun atau ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan seperti itu. Untuk itu akhir menyatakan bela sungkawa dan menyesalkan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa tersebut. Minuman tentu saya tersebut oleh masyarakat Jawa Barat, pertama berbebasu kepada para korban, yang kedua menyesalkan tidak membenarkan dengan alasan apapun, dimanapun terjadinya, siapa mempertikannya, tidak ada sedikitpun pembenaran, baik pembenaran sosial, dengan hukum masyarakat maupun pembenaran masyarakat. Akhir mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat agar berperan aktif dalam mempersempit tubuh kembangnya paham radikalisme di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga dapat mencegah aksi-aksi teror yang direncanakan oleh kelompok-kelompok kecil di masyarakat. Tim Liputan, Transmedia